Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di videoku kali ini aku mau bikin donat bomboloni dengan isian seli coklat yang super gemoy ini beneran empuk gambut banget dan ini tidak menyerap minyak sama sekali ini sangat recommended untuk dicoba dan bagaimana cara aku buatnya simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip terima kasih yang pertama siapkan wadah kemudian masukkan 250 gram tepung terigu yang sudah dimix 30 gram gula pasir 15 gram susu bubuk 3 gram ragi instan dan 1 gram bread in prover ini adalah pelembut roti jika tidak ada boleh di skip selanjutnya bahan keringnya ini aku aduk supaya tercampur rata tambahkan 1 butir telur utuh dan 130 ml air es selanjutnya ini dimixer dengan kecepatan paling rendah sampai dia tercampur dan jika sudah tercampur dan jika sudah tercampur seperti ini ini kita matikan mixernya selanjutnya masukkan 30 gram margarin dan 3 gram garam lanjut dimix lagi dengan kecepatan rendah ke kecepatan paling tinggi sekitar 10-15 menit sampai adonannya kalis elastis setelah adonannya kalis elastis ini kita matikan mixernya dan jiri-jiri adonan sudah kalis elastis ini jika kita bentangkan akan membentuk selapu tipis seperti ini ini tandanya adonan kita sudah kalis elastis selanjutnya pindahkan ke alas kerja lalu bagi adonan menjadi masing-masing 25 gram ini sudah aku bagi hasilnya kira-kira 20an pisis lanjut akan aku rounding ini di rounding sampai permukaannya halus supaya donatnya itu mulus setelah semuanya selesai di rounding ini kemudian kita istirahatkan kurang lebih sekitar 20 menit setelah 20 menit ini kita buka tutupnya kemudian ini aku siapkan tepung terigu kemudian ambil satu buah pulatan yang pertama kita rounding tadi selanjutnya baluri dengan tepung terigu kemudian kita pipihkan kemudian kita tata di alas donat seperti ini yang sudah ditaburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket kemudian lakukan hingga semuanya selesai setelah semuanya selesai dipipihkan kemudian ini akan kita istirahatkan selama kurang lebih satu jam sampai dia mengembang dua kali lipat setelah kira-kira satu jam ini donatnya sudah mengembang dua kali lipat ini sudah siap goreng ciri-cirinya jika kita tekan dia akan meninggalkan jejak dan akan kembali ke bentuknya semula ini aku menggorengnya menggunakan minyak padat ya teman-teman supaya donatnya itu tidak menyerap minyak dan ini apinya sudah panas aku goreng donatnya dengan api cenderung kecil supaya donatnya mateng merata setelah sebelah sisinya sudah kuning di coklat selanjutnya ini akan aku balik ini aku menggorengnya dengan satu kali balikan ya teman-teman dan setelah kedua sisinya sudah berwarna coklat dan sudah matang ini kita angkat dan kita tiriskan disini untuk balurannya aku siapkan gula halus secukupnya ya teman-teman ini dia donat bomboloni nya sangat lembut empuk dan seratnya juga sangat halus dan juga ada white ringnya ini sangat recommended dicoba ya teman-teman resepnya beneran ini seratnya sangat halus sangat empuk ini enak banget selanjutnya ini akan aku baluri dengan gula halus seperti ini lalu kita buat lubang seperti ini dengan bantuan gunting dapur ataupun dengan sumpit ya teman-teman untuk diisi dengan isiannya untuk isiannya ini aku menggunakan selai coklat supaya lebih mudah ini aku taruh di piping bag seperti ini kemudian aku semprotkan ke dalamnya dan untuk isiannya itu bebas ya teman-teman bisa diisi dengan selai strawberry ataupun selai-selai yang lain dan ini dia hasilnya donat bomboloni yang gemoy cantik banget ya teman-teman dan sekarang ini akan kita cobain ini akan kita belah ini isian coklatnya juga sangat lumer ini recommended sekali untuk dicoba ya teman-teman kita bisa buat bomboloni sendiri di rumah dan karena ini menggorengnya menggunakan minyak padat jadi baluran gulanya dijamin lebih tahan lama ya teman-teman terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan maaf kalau ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati